Saudara dalam meningkatkan keimanan dan juga persekutuan, Persekutuan Kaum Bapak menggelar ibadah gabungan PKB Seklasis Manokwari yang berlangsung di gereja GKI Oto Gessler pada Minggu 30 April 2023 kemarin. Minggu 23 April 2023, Persekutuan Kaum Bapak melaksanakan ibadah gabungan Seklasis Manokwari yang dimana ini rutin untuk dilakukan. Ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Sadraq Simbiak dengan topik firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 10, mengajak para kaum Bapak untuk tetap menjaga eksistensi dari pribadi sebagai kepala keluarga yang baik dan menjadi imam yang baik bagi masing-masing keluarga. Wakil Ketua Triyanus Rumsayor saat ditemui seusai ibadah mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah PKB Seklasis Manokwari ini sebenarnya bertujuan untuk menjadi wadah bagi Bapak-Bapak untuk menjalin kebersamaan dan membahas beberapa hal yang penting dalam kehidupan pelayanan bagi kaum Bapak yang ada di Klasis Manokwari. Ibadah PKB Klasis di Klasis Manokwari merupakan program rutin yang juga bersamaan dengan pelaksanaan ibadah PKB Klasis tingkat seklasis atau setingkat sinode. Jadi 70 klasis juga mempunyai program program rutin pelaksanaan ibadah unsur PKB. Dan kita di Manokwari, kita ambil di waktu akhir bulan atau minggu keempat. Sebab itu menjadi satu kewajiban bagi Bapak-Bapak untuk wadah untuk mengekspresikan semua ketenatan, semua kesibukan apapun, kita berharap di dalam ruang ini kita bisa sering berdiskusi. Dan di 55 tahun ke depan dalam renja GKD Tanah Papua, PKB juga turut membebotinya dengan melakukan kegiatan yang nyata, yang dibutuhkan atau menjadi pergumulan di tingkat PKB baik klasis maupun jemaat-jemaat anak. Peran-peran PKB, peran-peran iman itu harus dimunculkan. Hari-hari menghimpun keluarganya, Bapak-Bapak menghimpun keluarganya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa banyak uang gotoh keluarganya untuk duduk di bawah kaki salib Yesus. Ya, hal yang dilakukan adalah doa malam, doa bangun tidur, menghimpun dalam kebakian keluarga, doa di meja makan, bahkan nasibat-nasibat, di meja makan maupun di dalam ruang-ruang pertemuan keluarganya. Tim Liputan TV dari Papua Barat melaporkan.